Selamat pagi Jepen konnichiwa D6 Hari ini aku bangun siang guys, jam 11 gitu Dan ini sekarang udah jam setengah 12 Aduh aku telat banget makannya, aku harus turun ke bawah deh Ayo kita turun ke Family Mart cari mak-mam Turun lift langsung ke Family Mart Ada banyak nih Berbagai mie instan, ada buah-buahan, ada puding Ada mamam Gila, semua makanannya keliatan enak-enak banget Disini bahkan ada sushi, gila Apa kita makan sushi ya Duh menarik banget gak sih Ini enak sih Aku juga pengen cobain dia punya puding Liat ih pudingnya, wow Terus ada edamame juga Sudah, ayo kita kembali ke kamar Gila Makanan Family Mart ini sespesial ini ya, udah kayak di restoran Wow Ini edamame-nya Wah, seger banget Selamat makan Enak, gorengan chicken katsu Eh bukan chicken ini Kentang Ini baru chicken Ini apa nih Ada spaghetti Tapi seuprit sama tamago Btw ada sosis dong Sosinya enak Sekarang ayo kita coba pudingnya Jepang Wangi banget Oh, oke Aku gak ngerti Sumpah Ini kayak Kayak lumer di mulut tau gak Definisi kayak bukan puding Bisa-bisa dia lumer di mulut Kalian harus cobain puding Jepang pokoknya Hebat Hai guys Oke, aku sudah setiap mandi dan siap-siap Kita harus jalan ya Kalau gak rugi Masa di Tokyo kita di hotel doang Ini udah jam berapa tuh? Jam 3 Btw aku kan beli kaos kaki Liat Kaos kaki aku lucu banget Semoga kaos kaki ini Bikin kaki aku gak semakin parah kepalannya Aku self-hoc lagi ya Sepatu disini tuh Cakep-cakep dan murah-murah banget Gila Nike Air Max pun harganya start dari 1 juta aja Masih mendingan tahan dulu Sekarang mendingan kita cari makan dulu Karena udah jam 4 Duh Cepet banget sih waktu aku berasa Tadi barusan makan kan Aku baru bikin vlog Aku makan Sekarang aku mau cari makan-makanan yang Katanya sih enak ini Omur rice-nya Aku udah depan pengen omur rice Pengen telur Nah dan ini dia tempatnya Keliatan menarik gak sih? Buy system lagi Eat in Kita pesen yang ini aja Kita pesen yang mini Oke udah keluar mesinnya dari tiket Kita masuk ke dalam Ini tempatnya Ini tempatnya Enak kayak nasi goreng kari gitu Ini dia nasinya pakai tomat gitu guys Disitu ini ada selor, selornya creamy gitu Dan ini kayak rindang, tapi beef gitu Comfort food Hah, keluar-keluar habisnya saya makan mendung guys Aku gak bawa payung lagi, gimana ya? Waduh, fix hujan nih, kayak aku harus balik Gak bisa aku kalo jalan-jalan begini tanpa payung Marah, tuh liat, gila Dan udah mulai gerimis Yaudah, kita di mall aja, karena di luar udah guduk-guduk Ntar kalo kehujanan gimana? Eh, hujannya gede banget guys Ini selama aku di Jepang, inilah hujan tergede Kasian Ultraman-nya aja kehujanan Kalo gitu, mari kita keliling-keliling mall, liat-liat barang random Astaga, kalian liat ini ada anting kupu-kupu Antik banget, aku gak bohong siapa yang berani pake anting ini Toko selanjutnya, ini adalah Elmo Yang biru namanya siapa ya? Aku lupa Pokoknya disini lucu banget, ada konsep cafe-nya juga Sesame Street Makanan dan donatnya cantik banget, warna-warna Tapi aku lagi kenyang, jadi next kita ke toko kacamata Iseng nyoba-nyoba, ini namanya Zoff Kok kacamata di Jepang bagus-bagus ya? Kan jadi pengen beli lagi Baru aja aku ganti beberapa hari yang lalu Tapi yang ini lebih mehong sih harganya kalo timbang yang merek jeans kemarin Ya kan? Bagus ya Masa aku harus beli lagi sih? Bagus banget ini kacamatanya Oke, Messi tahan Kemarin baru aja beli kacamata ya Gak boleh beli lagi Aku kalo pake kayak gini, bikin orang Jepang beneran Dahlah stop liat kacamata ya Sekarang kita lanjut liat toko lain Gemoy, sangat kokwet-kokwet temanya Oh my god, sepertinya aku menemukan tas random berbentuk coklat Terus ada tas bentuk bintang dan ada tas bentuk seashell Aduh cantik banget kayak Ariel Mermaid Kalo kalian tanya beli gak? Gak mau guys, karena aku tau aku bakal gak pake Jadi hari ini kita cukup liat-liat aja cuci mata Soalnya emang gak ngerti si mall ini banyak banget barang-barang yang bisa diliat-liat ya Ada lagi toko Marvel gak tuh? Ini kalian yang pecinta Marvel pasti bakal sik-sik-sik sih disini Aku gak begitu ngerti Marvel sih soalnya gak ngikutin filmnya Tapi disini banyak banget barang-barang unik sih Kayak ini nih contohnya Ini tuh kayak minuman ya kalo gak salah Terus bisa kalian pilih mau gambar apa sama labelnya tuh mau tulis apa Lanjut, kita ke toko selanjutnya Ini liat, ada tas si namoral Ada lagi tas pom-pom purin Harganya woy satu jutaan dua jutaan gitu Buset Selebew gak kuat Liat lucu banget ini Banyak boneka-boneka Aduh lucu banget ada Sanrio Cafe Di salvo ada piano, Hello Kitty Terus ini apa? Liat kue-kue cantik ini Sanrio emang kamu tega makan kue-kue ini? Apa lagi nih Miss Ka? Ada locker my melody sama ku Romi Gak boleh teriak, gak boleh teriak Maisy Lanjut, wah ada koin Mumpung di Jepang, mari kita coba koin disini siapa tau lebih enak Apa ini white peach series? Oh my god aku suka banget sama peach Oke kita pesen langsung Dan disini koinnya harganya 700 yen Yaitu 70 ribuan Beda jauh ya sama di Jakarta harganya Gak apa-apa, memang di Jepang semuanya mahal Jadi mari kita coba Wow Oh my god guys Ini adalah minuman terenak yang pernah aku minum Gak lebay, tapi ini enak nyegerin banget Lanjut Kita pergi ke surganya permen yang ada di Jepang Aduh tapi ini kayak perintilan kecil-kecil gitu Terlalu banyak Kepala aku agak pusing ya di dalam sini Dan karena habis minum koi, aku ngebayangin manis-manis agak enak gitu Jadi lanjut kita lihat Lolita Fashion aja Cantik banget guys Ini bener-bener definisi baju yang aku lihat ada di komik-komik doang gitu Ternyata ini ada real guys Dan beneran dijual Mana harganya tapi lumayan mehong sih ini Lihat sepatunya Kiyowo Kawaii Oh my god Oke jujur dari lubuk hati yang paling dalam Aku mau banget cobain Tapi kalian tau ya aku tuh gak enak banget sama orang Jepang Walaupun aku tau mereka tuh ramah-ramah semuanya Tapi kalo udah cobain Kan ini bajunya lumayan ribet ya Terus aku gak beli Aku tuh kayak gak enak gitu Kalo kalian suruh aku beli Aku tuh merasa kurang worth it Karena gak bakal aku pake gitu di Jakarta Ini lagi ada toko satu lagi Aku lupa nama tokonya apa Ini lebih ke kayak apa sih Pirate-pirate gitu loh Aksesorisnya aja kayak begini Aduh terlalu gemes dan terlalu Oh my god Gak bisa berkata-kata aku tuh Hehehe Ya ampun Kayak prinses jaman dulu gitu ya Beneran ini kayak lagi di tokoh-tokoh gitu Kalo mau cosplay bener-bener seru banget deh kayaknya Dah cukup lihat fashion-fashionnya Sekarang kita lihat ini Ini toko jualan apa Oh ternyata ini jualan trip-trip gitu guys Lucu banget Semua baju-bajunya tuh unik-unik Dan cuma ada satu di dunia kayaknya Ini lucu banget ya Ada juga kayak jeans gitu Terus ada apa ini tas-tas coach Ini asli nih Ini juga gak tau ini aneh aja gitu menurut aku fashion-nya Aneh tapi unik Antik-antik banget ini kalian bisa kayaknya seharian dalam toko sini sih Gila, sumpahnya aku capek banget Gak ada habisnya Lihat-lihat mall ini Semua toko aku masukin Dah, udah mulai tutup mall ini Aku jalan udah dari jam 3 sampe jam 8 Kalian bayangin Gak ada habisnya Lihat-lihat Oke, aku sudah sampai kamar hotel lagi Dan ternyata kalo kaki kalian kapalan Wajib pake close kaki yang kayak begini Jadi kakinya Jari-jarinya gak nempel-nempel Gitu Hari ini aku total 8.500 steps Gila Tapi orang-orang luar gitu biasanya lebih hebat-hebat sih jalannya Bisa sehari 20.000 steps Gila Hebat banget Aku kayaknya gak kuat deh Masih udah jompo Ya Ternyata waktu tuh cepet banget sih Kalo misalnya liat-liat jalan kayak gitu di mall Udah liat-liat kayak gitu tau-tau Hah? Udah selesai hari? Makan-makan sendiri Tidur-tidur sendiri Jalan-jalan sendiri Semuanya sendiri Sedih sih sebenernya Kalo ke Jepang bareng temen kayaknya bakal lebih seru atau gak bareng keluarga gitu Hmm Tapi Besok aku bakal ketemu temen aku Gimana yang ngomongnya ya Temen aku Punya adek Beda 4 tahun sama aku Tapi kita pernah jalan bareng juga Ya temen lah udahlah Pokoknya aku bakal ketemu temen aku besok The next day Konnichiwa Sayonara Goji 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 Jadi sekarang udah day 7 aku di Jepang Hari ini aku mau ketemu adik temen aku yang kuliah di Tokyo Jadi aku gak sendirian hari ini Hari ini aku mager nyari sarapan Hari ini aku bangun agak pagian Terus aku liat ada Tadah Aku kemaren beli ini sih Ini semacam kayak pop mie-nya shoyu ramen tuh Ini udah aku masak selama 3 menit Harusnya udah mateng Oh yaudah lembek banget Menarik Wangi lagi Dikasih oil Selamat makan semuanya Aku kasih ratingnya 7 per 10 lah Not bad Tapi gak enak-enak banget Aku belum kasih tau kalian Aku kemaren cobain ini juga Yang katanya Ciklara enak Gini nih di bentuknya Dalam cheese nya tuh langsung kayak lumer di mulut Eh emang 3 Kan? Kan? Langsung lumer gitu kayak mentega blue band tau gak sih? Aku kasih rating 8 per 10 Oke ini waktunya aku gak bolang lah Pagi hari ini panas banget ya Buset Kemarin tuh hujan gue deh hari ini panas Yaudah bagus lah Mendingan panas deh pada hujan Karena aku mager bawa payung berat Luar biasa ya Udah kayak lagi di PRJ kan ngantri makanan Padahal ini mau keluar stasiun doang Kali ini naik trainnya warna merah Kita mau temuin temen aku di Tokyo Station Lalu aku udah sampe Btw kayaknya aku deh hidrasi deh Aku kurang minum Pala aku agak pusing dan aku agak muap-muap gitu Aku harus perbanyak minum Ada pending machine disitu Kita beli dulu ya Aku udah masukin uang 130 yen Kita beli air Wah Secepatnya itu kah? Wow Sebenernya juga ada banyak snack-snack lain guys Tuh Menarik-menarik banget Ada es krim bahkan Ada coklat, ada cookies Wah Emang ya Jepangnya tuh keren Oke sekarang tinggal tunggu temen aku BTW temen aku Namanya Cing Cing Namanya Angie guys Gimana udah berapa lama di Jepang? Satu tahun setengah Udah jago belum? Bahasa Jepang Aku sih humbling myself Sekarang kita mau pergi makan Karena aku sudah lapar Tadaaa Tempatnya Wah Kayak lagi di gengki sushi Ayo kita order pake iPad Kita mukbang sushi Ceng Murah banget 15 ribu Wah udah sampe ya? Ih seru Wiii Dianterinnya begitu Cowok sushi ya Eh Ih lucu Kita ngintip sedikit Sausnya ada yang asin dan ada yang manis Tau dah Mamam sushi Wow Mamam sushi Angie Kata Angie ini sushi roh terkenal di Tokyo Enak dan murah dia sering makan sini Dan ternyata bener ini enak banget sih guys Aku seneng banget makan sushi kayak gini Karena dari hari pertama tuh aku belum makan sushi sama sekali Terus sekarang ditambah ada temen jadi makannya lebih seneng deh Ini sushi nya ada avocadonya diatas sama ada apa ini? Shredded apa ini? Hmm 14 piring habis Next kita cobain dessert Katanya Angie ini waffle enak banget Kalian bisa liat Wuuuuh Mari kita coba Waffle nya Hmm Rasanya unik Punyaku Waffle asem Oke guys Jadi kita sekarang sudah nyasar ke Ini apa namanya? Tokyo Station Tokyo Station Ah ini udah kayak bukan di Jepang sih Ini Eropa Tuh Wow Wow Keren ya Vibes nya tuh mirip-mirip kayak kampus Padahal ini stasiun kereta Jadi disini foto-foto deh Gemes Aku suka hasil-hasil fotonya Yeay Oke jadi sekarang Angie katanya ada secret Tempat gitu Yang kita bisa liat seluruh Seluruh Apa? Tokyo Wah Kita ga usah ke Shibuya Sky Atau ga usah ke tempat-tempat turis itu Ini udah Ini gratis ya? Gratis Wah Rahasia ya guys ya Bukan Ini orang-orang ga ada turis yang tau nih Begini-gini ya Cuan kita doang Wow Kita sudah sampe Wah Wah cakep banget Jadi disini Angie kayak ngajak aku keliling ke tempat hidden spot dia Tempat-tempat yang dia suka nongkrong Duduk-duduk Lucu banget deh Bagus-bagus lagi tempatnya Tau-tau kita jalan terus udah sampe Harajuku Jadi di Harajuku ada Apa? Ini ada tanaman-tanaman gitu dalam gunung Eh dalam gedung Itu gunung Ada toko galaksi gede Abis itu kalian lihat ini ada tempat jualan krepes Ada lagi toko sepatu Tuh keren-keren deh A6 disini Terus aku salfok sama toko ini Kayaknya menarik Jadi aku turun ke bawah Dan Lucu ternyata ini toko apa hayo Toko aksesoris dan baju-baju Aduh fashion Jepang tuh lucu-lucu banget deh Aku suka ngeliatinnya Tapi cuman liat doang Gak mau beli sih Kayak pita-pita ini Ya ampun Aku pake pita-pita Kapan ya Kalo balik ke Jakarta Kayaknya gak bakal aku pake Tuh liat gelang-gelang kayak gini Custom Berbagai macam aksesoris bling-bling Kayaknya semuanya dijual disini deh Lucu ya Beneran kan gak ada abisnya Liat-liat Eh gini cobain gak sih foto buat Jepang Liat Pake banget mukanya Eh ini pertama kali aku liat foto boot Belakangnya wallpapernya ganti gitu Canggih banget ya Nah kalo udah selesai Kita waktunya dekor-dekor Ini kenapa-benapa gini Kenapa jadi auto kurus lagi Sumpah aku gak kek banget Ini editannya parah sih Aduh ini gak kek banget Kira Hahaha Ini yang edit siapa Hahaha Ini gak kek banget Siapa Siapa Ini capek banget Siapa Udah gitu kita akhirnya edit-edit Dan dekor-dekor nih di layar besar Seperti ini Tuh lucu kan Liat gak Tau-taunya pas nunggu di print Hasil cetak fotonya Kok kecil? Oh itu yang punya air kayaknya Hah? Enggak bareng Masa sih? Iya kan air putih Oh iya Kecil banget Hahaha Hahaha Kecil banget Ini bisa dirobek sih Oh iya Iya Bisa Oh Maka Aku pikir banget kayak gede gini kan Aku juga Ini kecil tuh Hahaha Kita udah edit Capek-capek dapetnya semprit Hahaha Mau cuci ini Hah? Mau cuci Ya udah ayo kita lanjut keliling-keliling Dan ternyata aku malah salpok Liat toko sepatu disini deh Unik banget Kalian liat deh ya ampun Siapa yang berani pake ini? Dangdut sekali bunda Ini bener-bener sepatu konser banget sih Dah karena jalan-jalannya udah kebanyakan Sekarang kita mau jajan Ini namanya candy apple Jadi ini tuh mirip tang hulu Tapi dia pake apple guys Lucu banget Ini apple-nya kayak yang ada di film-film gitu gak sih? Akhirnya kita beli Dan mari kita coba Itu jadinya gulanya crispy Terus campuran sama apel Jadinya seger asem manis juga Aku suka sih ini Sembilan persepuluh Kalian harus cobain guys Dan tau-tau hari cepet banget udah sore dong guys Sembari jalan begini aku salpok Tiba-tiba aku malah ketemu Mishwe Ngakak tapi disini katanya NG Mishwe mahal dan gak viral gitu Oke guys setelah Kita keliling-keliling Harajuku Sekarang kita sudah berubah kota Eh kota apa? Daerah Kita sudah berubah daerah Sekarang kita di Shinjuku Wah Gila ya Rame banget Halo-halo ke aku Wah Tuh orang Jepang ngantri lagi buat naik eskalator doang Cape ngantri udah naik aja Aku sempet aja Apa? Naik tangga aja ngantri loh Naik tangga doang Cape banget Gak bisa ya orang Indonesia Nah sabaran Nah kira-kira begini guys Kota Shinjuku Sebenernya mirip-mirip ya Tokyo itu Kita sekarang lagi OTW mau cari mama malem Ini restonya kata NG enak Namanya Tapi NG mau bawa aku ke tempat yang katanya jauh lebih viral Nah kita sekarang lagi ngantri Mau naik lift Mau ke lantai 9 Nama restonya Torikizoku Udah lapar? Udah lapar? Udah lapar Dan bu di atas rame banget loh guys Ini sempet waiting list Tapi untung gak lama sih Lucu banget tempatnya Ini omfus Ini omfus Jadi hari ini menunya sate-satean Jepang Kalo di Jakarta makannya kol goreng Kalo di sini kolnya kol salat Kita pesen susu strawberry Gila enak banget Ada telur, ada goreng-gorengan Ada skin ku, ini oily banget Ini nasi Masih diaduk nih Gila kulit ayamnya enak banget Yang ini kita cobain mochinya Yang ini kita cobain mochinya Yang ini kita cobain mochinya Mange Sate-sate Jepang ini enak banget Apakah malah Malah ngalahkan sate-sate atau apa Tergantung mood sih Kalo sate Jepang lebih manis Taichan lebih asik Btw kita kekenyangan Jadi Daripada pulang Mendingan kita Mampir ke toko skincare Disini ya Katanya si Angie kalo belanja skincare Selalu di toko ini Jadi Ayo kita masuk Mumpung belum tutup Ya ini kayak udah jam 9 malem gitu loh guys Nah kenapa Disini skincare-nya banyak banget Aku sampe pusing Disini dijual berbagai macam sunscreen Serum krim Masker Pokoknya disini surganya cewek deh Dadah Terus udah beli skincare Sekarang udah malem Waktunya balik ke hotel Terima kasih Oh iya liat kucing dulu Gak jadi Gak jadi baru mau bye-bye ke hotel Nih kalian kalo mau liat kucingnya 3 2 1 Hai hai Ayo kita namain dia Yanto Hai Yanto Lucu Lucu Aduh Kucing Hey welcome ke Shinjuku Oke guys Udah ya udah susah liat kucingnya Messi mau pulang Engji juga mau balik Karena dia besok ada kelas kampus Dari jam 10 ampe jam 7 malem Jadi ya udah Kita bye-bye-bye dulu Bye Engji Thank you Udah nemenin Messi Selama Satu harian ini Yeay Thank you Oke Bye-bye Bye-bye backstage Udah Wee 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 Kucing Wee 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 Terima kasih.